Dua terdakwa kasus korupsi dana hibah KPU Kaur tahun 2019-2020 yang telah difonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu 4 tahun penjara harus menjalani tambahan masa tahanan menjadi 5 tahun 6 bulan penjara Setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu menjatuhkan fonis dari banding yang diajukan Jaksa Penutut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu kepada kedua terdakwa yakni mantan Sekretaris KPU Kaur Sunar San dan Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kaur Ujang Nopizar Dijelaskan kasih intal Kejari Kaur Charles Aprianto dan berdasarkan surat pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada Senin 17 Juli 2023 Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permintaan banding Jaksa Penutut Umum dan mengubah serta menguatkan putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu kelas 1A Dengan amarah putusan yang berbunyi kedua terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan Kedua terdakwa diberikan hak mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam waktu 14 hari Sejak surat pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kedua terdakwa Terdakwa ya, terdakwanya Ujang Noprizal dan Dr. Andus Narsan bin Amarsri Almarhum ada kenaikan dalam pemidanaannya Berapa sebelumnya dan kenaikannya? Salah saya 4 tahun ya 4 tahun kedua terdakwa ini Hasil bandingnya telah keluar Nah, dan ternyata dari hasil banding ini menjatuhkan pidana-pidananya terhadap kedua terdakwa tersebut dengan pidana penjara menjadi 5 tahun dan 6 bulan Sejak berita ini diterbitkan kedua terdakwa hanya memiliki 6 hari kerja untuk mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI Febrent Romadhan, RBTV Melaporkan